Intro Kalian semua cepatlah kembali Sebelum pintu kayangan tertutup Maaf Yunda, maafkan kami Jika perempuan akan aku jadikan saudaraku Tapi jika lelaki Akan aku jadikan suamiku Aku bersumpah Intro Seorang Jakar Taruk adalah penikmung Membohong besar Bagaimana tentang Ramalan Seorang wanita pertama Yang nanti akan menjadi pemimpin baru kita Intro Terima kasih telah menonton Kita tuntaskan pertarungan ini Sahabatmu Sekaligus Hiananku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. Tangkap penyanyi cucu. Kalian mau merasakan tercuri laku? Siapa kau lelah-elah? Berani sekali memberikan perintah. Aku adalah rajamu di sini. Aku yang harus memberikan perintah. Kalian dengarkan semua. Aku sekarang sudah mengalahkan rajamu yang lemah. Dan aku yang menjadi raja di sini. Aku dapat kelamatan. Aku menjadi pemimpin kalian di sini. Aku adalah penguasa Segoro. Dan bergelar. Prabu, penguasa Segoro Gidul. Semua berganti peraku penguasa Segoro. Semua penguasa Segoro. Semua penguasa Segoro. Semua penguasa Segoro. Penguasa Segoro Gidul. Sehari setelah tapak kelamatan melantik dirinya. Pelayan cantik yang diperalat untuk meracuni sang Prabu. Ditemukan mati bunuh diri. Aku yakin. Tapak kelamatan yang melakukan ini semua. Untuk menghilangkan jejak. Maaf, Ki. Bagaimana tentang ramalan seorang wanita pertapa yang nanti akan menjadi pemimpin baru kita? Wanita itu sangat cantik sekali. Dia selalu datang dalam mimpiku. Itu lagi. Itulah wanita yang kami temukan. Wanita yang sedang bertapa melayang-layang di atas musikawatu. Ya, wanita pertapa yang sangat cantik. Yang selalu datang dalam mimpiku. Maaf, Ki. Tapi wanita pertapa yang kami temukan, itu tidak cantik. Bahkan, buruk rupanya. Seluruh wajah dan kulitnya itu dipenuhi dan koreng. Wanita yang aku lihat dalam mimpiku. Adalah wanita cantik. Karena wanita ini sebenarnya adalah bidadari dari kayangan. Lalu, bagaimana dengan yang kami lihat, Ki? Apakah wanita pertapa yang kami lihat itu bukan wanita yang Ki Lengenwolu maksud? Aku tidak tahu. Ya, aku tahu. Apa yang aku lihat dalam mimpiku. Hanya itu yang aku katakan. Selain dari itu, aku tidak tahu. Kalau Ki Lengenwolu tetap bersikeras, bahwa wanita pertapa yang ada dalam mimpinya itu wanita yang cantik, maka habislah sudah harapan kita, Ki Lengenwolu. Terkadang, mimpi memang tidak selalu sama dengan kenyataannya, Tapak Musti. Dan tak kenapa, aku merasa yakin. Kalau wanita pertapa yang kita lihat itu, memang wanita yang ada di dalam mimpi Ki Lengenwolu. Juga wanita yang ada dalam ramalannya. Iya, tapi aku tidak bisa berharap lebih jauh lagi, Ki Lengenwolu. Kalau mimpi itu tidak menjadi kenyataan, aku sendiri yang akan memimpin pemberontakan, menggulingkan Prabu Sekoro. Tahan dulu niatmu, Tapak Musti. Jumlah pengikut kita masih sangat sedikit. Kita harus bersabar dan membentuk pasukan yang lebih banyak lagi. Mohon maaf, Gusti Fatih dan Seno Fatih. Sang Prabu meminta Gusti Fatih dan Seno Fatih menghadap. Silahkan, Gusti. Jodoh, Marek. Dia mungkin bertanya dan usaha kita menggagalkan pertapa itu. Sepertinya, inilah waktu yang tepat untuk kita mengambil sikap. Berhati-hatilah. Apa kalian tahu kenapa aku panggil? Mohon maaf, Gusti Fatih, Prabu. Kami belum tahu. Bagaimana? Apa kalian lupa dengan tuat yang aku berikan? Seharusnya hari ini dan sejak kemarin-kemarin, aku sudah mendapatkan kabar gembira dari kalian. Sebab kalian berhasil menggagalkan tapak ratanya. Tapi ini sudah hampir satu purnama. Dan kalian tenang-tenang saja. Tidak, Tidak, Tidak. Inilah maksudku kenapa aku tugaskan kalian untuk mengagalkan tapak ratanya. Terlambat! 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 Kalian lihat itu. Kalian lihatimu sendiri! Semua ini karena kemodohan kalian! Dan kalian berdua akan segera menerima sanksinya. Sekarang, ikuti aku. Sudah banget. Sepertinya ramalan itu akan benar-benar terjadi. Mimpi kelengar wolu akan segera nyata dan kejayaan terhabu skor akan segera terakhir. Ya, semoga semuanya segera terwujud. Ayo tapak musti. Kita lindungi calon pemimpin kita yang baru. Ayo! Ibu. Aku dalam sensibu. Aku dalam sensibu. Puji dan puji hamba aturkan kepadamu sang penguasa Sang pelindungku Sang penyembuhku Hamba sudah hitap pabrata hamba Dengan diterima kasih yang sebesar-besarnya kepadamu Terima kasih telah memberikan hamba satu kesempatan lagi Terima kasih Siapa kamu? Hei manusia kecil Seharusnya aku yang bertanya seperti itu Oh Jadi kau jin penunggu pulau ini Kurang aja Aku Rabu Sogorokidul Penguasa Raut Kidul Aku Raja Pansi Keman Dan kau Banyak manusia lanjangnya tanpa izin Tertapanya wilayah Bapak Gusti Senopati Cunok Tangkap dia Maaf Gusti Prabu Wanita itu tidak bersalah dan Kami tidak bisa melakukannya Berani sekali kau menentangku Betul Sening Tidak 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih telah menonton Aku mohon Aku tidak tahu manfaat dari bunga bidadariku Bantulah aku Tunjukkanlah Terima kasih telah menonton Terima kasih Bunda Dewi Terima kasih Dewata Sembah sujud kami aturkan kepada Sang Pertapa Terima kasih karena Nyai Pertapa Telah menghancurkan Sang Angkara Murka Yaitu Raja kami yang lalim Mohon ampun Sang Pertapa Sudikah kiranya Sang Pertapa bersedia menerima Untuk menjadi pemimpin kami yang baru Atas nama warga Segoro Kidul Sudikah Nyai Pertapa Menjadi ratu kami yang baru Hei Tertapa 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 Hei Tertapa